Oke teman-teman, yang pertama disini saya sediakan 2 butir telur ya Ini telurnya, untuk sementara kita pakai dulu 2 Nanti kalau misalkan kurang bisa ditambahkan lagi ya Dan untuk resep lebih jelasnya, kalian bisa buka di kolom deskripsinya Kemudian disini saya akan tambahkan sedikit garam Kira-kira sejumput ya Lalu ini ada keju ya, keju sebanyak 50 gram Kejunya 50 gram, kita parut Oke nah ini kejunya sudah kita parut semua ya, yang sebanyak 50 gram Nah untuk sementara, ini kita aduk dulu menggunakan ini ya Kalau enggak, kalian bisa aduk menggunakan sendok Oke ini kita aduk, sehingga benar-benar tercampur ya Nah untuk yang berikutnya, disini saya akan tambahkan mentega Ya ini menteganya, saya akan tambahkan sebanyak 1 sendok makan Nah taruh di kira-kira aja ya Dan disini juga saya akan menambahkan coklat bubuk Nah ini coklat bubuknya kurang lebih sebanyak 1 sendok makan ya Lalu kita masukkan, ini ada tepung tapioca Tepung tapioca-nya sebanyak 250 gram Nah ini kita aduk perlahan-lahan seperti ini ya Jadi misalkan kalau susah diaduk, kita aduk menggunakan tangan ya Kalau misalkan sudah menggumpa, kita aduk aja menggunakan tangan Oke, kita aduk ke perlahan-lahan seperti ini Nah ini kayaknya sudah susah ya diaduk menggunakan ini Jadi kita aduk aja menggunakan tangan Oke, kita aduk menggunakan tangan seperti ini ya Sampai adonannya menggumpa Oke teman-teman, nah ini adonannya sudah tercampur merata ya Tapi belum menggumpa ya Jadi disini saya akan tambahkan lagi telurnya 1 butir ya Jadi jumlah keseluruhannya untuk telurnya kita gunakan sebanyak 3 butir Oke, kita aduk terus Oke teman-teman, nah ini adonannya sudah jadi ya Jadi harus menggumpa seperti ini Jadi dari 250 gram tepung tapioca itu Untuk telurnya menggunakan 3 butir Pas ya Ini jangan dicampur lagi Pakai air Oke teman-teman, nah selanjutnya disini sudah saya siapkan minyak ya Ini minyak dingin Jadi kita ambil sedikit Nah sebesar ini aja ya Kita bulat-bulat dulu Kemudian kita gerelingin ya Garentelin seperti ini nih Oke Ini kita ambil lagi Jadi ini caranya sangat mudah sekali ya Nah harus kalian bikin bulatan dulu Seperti ini ya Ditekan Maksudnya biar padat di dalamnya Nah kemudian Tinggal digarentelin aja seperti itu Nah ini sengaja langsung direndam ke dalam minyak itu Maksudnya biar tidak saling pada menempel ya Oke ini sangat mudah sekali ya Tinggal digarentelin aja ya Tuh Oke Jadi ini sama aja ya Sama telur gabus Cuma Saya tambahkan bahannya Menggunakan Apa tadi Coklat bubuk ya Kita tambahkan coklat bubuk Nah seperti itu aja ya Oke gampang cara buatnya ya Tinggal digarentelin aja Dikurling-kurling Sini sudah Terasa bulat Nah Oke nah ini kayaknya udah banyak ya Oke nah kita Goreng segini dulu ya Nah ini Oke nah sekarang kita goreng ya Jadi ini kita gunakan apinya Api kecil Kita kecilkan apinya Nah ini diamkan Sampai minyaknya panas ya Oke ini satu persatu Sudah mulai pada mengambang ya Nah ini nanti sekiranya sudah Agak mengambang semua Kita aduk ya Oke nah ini sudah Sebagian pada mengambang ya Nah yang di bawah Kita angkat Perlahan-lahan seperti ini ya Kita bantu Biar pada mengambang Oke Nah ini jangan dulu Di bolak-balik terlalu keras ya Oke nah ini sudah benar-benar panas ya Jadi kita aduk seperti ini Biar matangnya merata Biar matangnya merata Oke Kita aduk terus Nah ini sudah matang ya Ini sudah benar-benar kering Kalau dikumpulin ke pinggir itu Sudah bunyi kerosakan seperti ini ya Dan buihnya tune ini sudah mulai menghilang Jadi kita angkat aja ya Ini sudah matang Kita angkat Oke Kita angkat Kemudian kita tiriskan Oke kawan-kawan Nih telur gabus coklatnya Sudah jadi ya Dari satu resep Pokoknya dijamin Jadi banyak ya Ini masih sebagian Yang sebagian lagi Masih saya goreng Oke Nah bagi kalian yang mau buat jualan Kalian bisa gunakan plastik Ini ukuran 7x12 Dengan ukuran plastik ini Kita bisa menjualnya Dengan harga 1000 rupiah Ataupun kalian bisa juga Menggunakan plastik Standing pot Yang ukuran 9x15 Itu bisa kita jual Dengan harga 3 sampai dengan 5000 rupiah Nah teman-teman Kalau yang besar-besar ini Isinya Paling cuma 5 buah Kalau yang kecil-kecil Itu bisa 6 sampai 7 buah Dari satu bungkusnya Oke Sekian dulu dari saya Mudah-mudahan Resep ini bermanfaat Terima kasih Bagi yang sudah Nyimak video ini Sampai selesai Selamat mencoba Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh